Diam! 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 Akhirnya dia, dia dah diam. Aku dah dapat menghalau jembalang yang ada dalam badan dia ini. Terima kasih awak kenal dia. Kena pulihkan suami saya ni. Seminggu dah badan dia panas. Anak bos saya kata, dia kena demam panas. Dia suruh saya bawa jumpa doktor. Tapi saya tak mahu. Saya tahu dia kena buatan orang. Memang dia kena buatan orang. Tak payah nak buat pergi doktor-doktor. Doktor semua tak boleh ubat. Yang boleh sembuhkan penyakit suami kamu tu aku sorang. Wah kenal. Tahu tak? Apa kena malam? Apa saya? Ni. Pengerasnya mana? Kau nak tak nak. Kau nak keluar orang kau keluar. Berapa awak? Siklas kamu aje lah. Aku tak minta lebih. Sesekatus boleh lah. Jangan kau ganggu cucu-cucut aku. Jangan kau ganggu dia. Jangan kau ganggu. Terima kasih. Ini ada air jumpi aku bikinkan. Kau bagi suami kamu minum. Ingat lagi satu. Jangan suruh dia melanggar. Jangan suruh dia melanggar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Bang. Bangun, bang. Bang. Bangun, bang. Kerja dukun mendukun ni bukannya senang. Kamu tahu tak? Tujuh gunung. Tujuh gunung dah aku betapa. Macam-macam jenis setan. Hantu jebalang yang aku dah hancurkan. Kalau tidak, jangan panggil aku dukun wak kenal. Dukun terkenal. Abang. Abang. Alamak. Abang. Abang. Bangun, bangun. Abang. Abang. Kau bukannya tahu. Eh, apa yang kau cepat-cepat kau ni? Eh, ini bukan urusan kau. Urusan aku, tahu. Tok nak uruskan? Ya. Tok sendiri pun tak tahu apakah benda ni ni? Yang kau ni, tahukah benda ni? Eh. Kalau saya tidak tahu, jangan panggil saya wak kenal. Panggil ajang wak meja. Merah. Tepi, 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 tepi. Eh, janganlah. Kamu, korang semua tepi. Biarkan dia bikin kerja. Minggir. Minggir. Tepi. Ketepi. Ketepi. Lepas apa tu tu? Ya kan? Kita tengok kan aja. Ha. Sekarang saya sudah tahu. Saya ni kan bomoh. Yang sebenarnya... Ini sarong jembal. Ha? Hei. Kau ni tak ada kerja lain ke? Asal benda yang pelik-pelik, kau akan tekan tahayul. Kalau bukan tahayul, apa? Benda ni, jatuh daripada langit terus ke kampung kita ini. Apa maknanya? Maknanya apa? Maknanya, ada perkara yang buruk yang akan berlaku di kawasan kampung kita ini. Tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan kampung kita ini selain daripada Wak Dukun. Siapa yang tak cakap pada Wak Dukun? Tak ada siapa dah! Tuan Ketua, Tuan Ketua. Dah hai anakku. Mak tu cari-cari tau. Mana kau pergi? Mak bimbang tau. Saya tak ada pergi mana-mana? Ha? Mak tu tak boleh cakap. Bisa apa tu? Tepi, 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 tepi. Cuba kau bilang. Sigi loroh terlupa empat. Cuba kau bilang. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Syukur, Alhamdulillah. Akhirnya berjaya duga aku membuka mata. Eh, di mana kau jumpa dia? Oh, dekat tepi, tepi sungai sana, Tuk. Waktu kami jumpa Jani, dia tak ada baju, dia tak ada sebab. Astagfirullah. Kita... Ha? Ha? Ini mesej semua angkara jembalang ni? Haa, sudah lah. Lebih baik kamu pulang. Kamu boleh ubat yang besok atau yang pakar lah. Tuk, mana? Mana nak aku, Tuk? Cuba sebut. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu pun boleh lah. Baik. Tuk, aku rupanya, meletup. Diam. Alhamdulillah. Berjaya juga aku memulihkan kau pekat. Seorang daripada kamu, pergi ke rumah mak top, minta peneras dengan mak dia. Aku dah berjaya memulihkan mak top. Minta peneras dengan mak top. Minta peneras dengan mak top. Buk, aku rupanya. Tungg, aku rupanya. Minta peneras dengan mak top.